Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat daripada hipnotis Indonesia Berjumpa kembali dengan saya Mas Nug Di video kali ini Saya akan memberikan tip atau cara Bagaimana Membuat seseorang agar bisa Berkata jujur tanpa dihasadari Ide ini berdasarkan Dari beberapa Pertanyaan yang masuk Ini saya mempunyai seorang karyawan Dia terindikasi Bahkan tindak pencurian Tetapi dia tidak mengaku Ada juga yang Berkata Bagaimana membuat pasangan saya ini jujur Karena dia sudah melakukan Tindakan-tindakan tertentu Betulnya satanya dia tidak mau jujur Ada juga tentang problem dengan anaknya Orang tua dengan anaknya Dan juga rekan bisnisnya Dan banyak hal Yang menyangkut tentang Bagaimana agar seseorang ini bisa berkata jujur Nah Barangkali video ini sangat bermanfaat buat Anda Dan saya yakin ini bermanfaat Ya Jadi sebelum saya melanjutkan tipsnya Alangkah baiknya bagi Anda yang belum Menekan tombol subscribe Anda silahkan subscribe terlebih dahulu Dan tekan loncengnya agar ketika Saya upload video terbaru Anda langsung mendapatkan pemberitaan atau notifnya Oke teman-teman Sangat terima kasih yang sudah subscribe ya Terima kasih sekali Baik Langsung saja Tip-tip apa saja yang bisa kita gunakan Agar orang lain Bisa berkata jujur Tanpa dia sadari Tip yang pertama adalah Jangan menuduh Ini penting Bukan karena kita mendengar informasi bahwa Oh saya mendengar si A ini Selingkuh Begitu katanya Teman saya melihat dan sebagainya Terus serta-merta kita langsung Menghakimi dia Bahwa dia selingkuh Begitu Karena teman kita tadi Mungkin melihat dia lagi Makan dengan Kalau dia wanita ya Makan dengan cowok lain Kalau dia Cowok dia makan dengan wanita lain Jadi kita harus Memastikan dulu Apa yang Sebenarnya terjadi Begitu ya Jadi jangan menuduh Kecuali memang ada bukti ya Misalkan dalam Tindak pencurian Uang gitu Atau apa Buktinya apa Misalnya ada CCTV kah Atau hal yang lain Yang mendukung Jadi Silahkan gitu ya Tetapi Kalau hanya berdasarkan katanya Atau mendengar dari siapa Begitu Belum ada buktinya Yang pertama adalah Jangan menuduh Itu tip yang pertama Oke Tip yang kedua adalah Kita tunjukkan empati kepadanya Empati ya Jangan sampai terjadi Yang namanya Dia merasa dilakukan Proses Ini Intimidasi Nah Biasanya orang yang melakukan kesalahan Atau terduga melakukan kesalahan ini Dia sangat terintimidasi dengan lingkungan Ya Lingkungan Ya Misalkan dia dituduh mencuri sesuatu Atau menghilangkan barang Atau Hal lainnya Walaupun belum terbukti Tetapi secara psikologis Dia sudah merasa terintimidasi Sudah Dijadikan Dalam tanda kutip Menjadi tersangka Padahal belum tentu Juga Begitu ya Kalau saya juga pernah mengenangkan kasus yang seperti ini Ada dihadirkan beberapa orang Yang Dituduh Dalam tanda kutip Oleh perusahaan ini Menghilangkan Benda berharga Tetapi ketika saya Melakukan proses investigasi Dengan proses hipnotis Akhirnya terkuat Memang Dari beberapa orang ini Tidak satupun yang Melakukan tindak pelanggaran hukum Yaitu melakukan pencurian Atau menghilangkan dengan sengaja Dan Dikulis saya sarankan untuk mencari benda tersebut Karena memang berharga Akhirnya ketemu ya Benda tersebut ya Dan ini Alhamdulillah maksudnya clear Kemudian yang ketiga Tip yang ketiga adalah Tribulkan kesan bahwa Tidak akan ada masalah besar Jika dia bisa mau berkata jujur Nah ini penting Jadi Kita harus bisa Mengatakan itu kepada orang tersebut Bahwa jika kamu bisa berkata jujur Maka tidak akan ada masalah besar Gitu ya Cukup dengan jujur saja Ini tidak akan merembet ke dalam masalah hukum dan sebagainya Jika ini terkait dengan pencurian benda atau barang berharga Bisa diselesaikan dengan keluargaan Jika kamu terbukti mencuri Dan katakan bahwa Seandainya dia mencuri Terpaksa mencuri juga karena dia terpaksa ya Mungkin kita bisa mengatakan Oke Saya paham Dan saya tahu alasan kamu Jika benar kamu melakukan tindakan itu Pencuran tersebut Karena memang kamu lagi butuh Uang tersebut Untuk misalkan biaya berobat kah Atau Untuk makan barang kali ya Bisa jadi ya Jadi Berikan Apa Kesan yang dia bawa Setelah dia jujur pun tidak akan ada masalah Gitu loh Kemudian tip yang keempat adalah Katakan padanya bahwa Bukan dia satu-satunya yang pernah berbuat kesalahan Ini Bukan berarti kita menyetujui orang berbuat salah Tetapi lebih kepada Dia tidak merasa Sendiri gitu ya Dalam hal berbuat salah Siapa lu manusia Jujurnya ini pasti ya Pernah melakukan salah dan gelap Itu pasti Nah Itu kita sampaikan Artinya normal saja Selama jadi manusia pernah berbuat salah dan gelap Mending ketika berkata jujur Ini justru akan membuat dia Dihargai gitu Atas kejujurannya Ya Salah oke Yes Misalkan itu benar Terjadi kesalahan Yang penting Bukan masalah salahnya yang sudah dilakukan Tetapi setelahnya salah Dia memperbaiki dan Mau menjaga lagi Agar dia Menjadi orang yang jujur Gitu ya Jadi Ini sangat penting buat Orang tersebut Kemudian tip yang Kelima adalah Kita menawarkan perlindungan Maksudnya bagaimana Tenang saja Misalkan Bisa jadi dia takut ya Merasa terancam Ketika dia jujur ya Kita tawarkan perlindungan Tenang saja kamu Ngomong saja ke saya Tidak akan ada Yang berani Untuk mengganggu kamu Ketika kamu berkata jujur Ya Siapapun itu karena Saya akan di depan kamu Ya Akan melindungi kamu Jika kamu berkata jujur Gitu ya Jadi kita harus berani Untuk memberikan perlindungan Kepada orang yang akan berkata jujur Karena jujurnya tadi Bukan berarti dia mencuri Bisa jadi Dia ingin berkata sebenarnya Tapi takut dituduh Bisa jadi dia memang berbuat Tetapi dia takut mengakui Karena takut di Lakukan Misalkan apa Ancaman secara fisik Dan lain-lain Begitu Nah kita harus di depan Memberikan kesan Untuk melindungi dia Biar dia Nyaman Gitu berkata jujur Oke Itu tip yang Kelima Tip yang keenam adalah Buatlah dia Merasa tenang dan nyaman Ya Kenapa Ketika dia merasa Tidak terintimidasi Tidak merasa takut Dia bisa tenang dan nyaman Dia akan Lebih lelewasan Untuk menceritakan Kejadian yang sebenarnya Apa yang terjadi Sebenarnya Bahkan jika dia Terbukti Atau dia mengakui Kesalahannya Dengan mencuri sesuatu pun Dia merasa tenang Karena tadi di depan Kita sudah Melakukan empati Kita sudah menjamin Artinya Untuk melindungi dia Barangkali Dia bisa menyesal Karena melakukan Tindakan kesalahan Tetapi dia merasa Tenang dan nyaman Karena sudah berani Berkata jujur Ini kalau terkait dengan Tindak pencurian Untuk kasus lain juga sama Siapa sih orang yang Tidak pernah salah Siapapun Jadi Janganlah kita menghakimi Kesalahan orang lain Sebelum Memang terbukti Kalaupun sudah terbukti Kita cari solusinya Kita cari solusi yang terbaik Kita diskusikan Mungkin kita bisa melihat Alasannya Kenapa dia Tidak jujur Dan sebagainya Ini Tip ini sangat Ampuh sekali Sarannya ya Anda harus mempraktekan Tidak hanya Sebagai bahan Informasi Ya Ini akan sangat Luar biasa sekali Akan sangat Powerful sekali Ketika Anda Berani untuk Mempraktekan ini Cara-cara ini Jadi Semoga bermanfaat Dan Anda Tahu bahwa Ketika ada orang Tidak jujur dengan Anda Teman Anda Rekan Anda Perang-orang terdekat Anda Anda bisa melakukan 6 tip tadi Agar Dia bisa berkata jujur Sesuai dengan apa yang Anda inginkan Begitu terima kasih teman-teman Sampai bertemu di video berikutnya Jika ada salah kata Saya mengucapkan banyak-banyak Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh